Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas lembahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan yang indah ini kita dipertemukan dalam keadaan selamat tanpa halangan suatu apapun. Oleh karena itu mari kita syukuri bersama dengan membaca kalimatul tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad. Salallahu alaihi wassalam Nabi yang kita rindukan, Safa'atul Uthman-nya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku dengan harapan akan membawa keberkahan bagi hidup kita. Apa yang ingin kami bagikan? Tak lain adalah dengan judul sudah berdoa, belum terkabul. Saatnya mencoba saran Rasulullah salallahu alaihi wassalam dalam berdoa agar cepat terkabul. Lalu seperti apa saran Rasulullah? Saat itu Rasulullah melihat sahabatnya yang bernama Salman al-Farisi. Sahabat Rasulullah yang cerdas dan pernah berjasa ketika terjadi perang parit melawan orang kafir. Dan perang itu dimenangkan oleh kaum islam berkat anjuran dari sahabat Nabi yang bernama Salman al-Farisi ini. Pada suatu saat pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam yang bernama Maimunah Sa'ad. Ia berkata, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam bersabda kepada sahabatnya yang bernama Salman al-Farisi ini. Saat itu ia tengah berdoa. Nabi Muhammad melihatnya lalu menyapanya. Hei Salman kau berhajat kepada Tuhan. Kemudian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam yang bernama Salman al-Farisi ini menjawabnya. Ia, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda. Bacalah dulu memuji kepada Tuhan sifat-sifatnya. dan bertasbih, bertahmid, dan juga bertahdir. Itulah yang diserahkan Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana cara memuji, ya Rasulullah? Nabi menjawab, Satu, bacalah surat Al-Fatihah tiga kali. Itulah yang namanya memuji kepada Tuhan. Lalu yang kedua, bacalah surat Al-Ikhlas tiga kali. Itulah sifat-sifat Allah. Yang ketiga, bacalah subhanallah. Bacalah walhamdulillah. Walailaha illallah. Wallahu akbar. Juga tiga kali. Kemudian, lanjutkanlah. Untuk memohon. Itu pesan Rasulullah kepada Nabi, kepada sahabatnya yang bernama Salman al-Farisi. Ketika melihat, sedang berdoa, beliau menyarankan seperti itu. di lain waktu, Rasulullah juga menyarankan, supaya membaca solamat. Karena setiap doa yang tidak disertai dengan solamat, maka doa itu akan tertahan di antara bumi dan langit. jadi tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. maka sertai lah doa yang satu yang namanya solamat nabi. berapa kali? Tiga kali. Lantas bagaimana cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya, lakukanlah selesai solat farduh. Setelah selesai berdikir, selesai, sebelum berdoa yang terakhir, kita meninggalkan tempat sujud itu, maka bacalah doa ini yang ringan, mudah, tetapi luar biasa, karena ini datang dari Rasulullah. Rasulullah itu mahatau apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah dalam berdoa. maka berdoa lah dengan cara yang seperti ini. Insya Allah sebesar apapun, hajat kita akan terkabul. Asalkan dengan cara robito kita, keterkaitan kita kepada Allah dan Rasulullah itu sampai. Bagaimana caranya kita robito kita bisa sampai kepada Allah? Supaya kita dekat dengan Rasulullah, kita sayang kepada Rasulullah. Jadi kita meminta, membaca itu bukan karena permintaan kita, tapi karena kita sayang kepada Allah dan Rasulullah. Itulah yang akan menyambungkan kita kepada Allah dan Rasulullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. mudah-mudahan ini sederhana, tetapi luar biasa manfaatnya karena datang dari Rasulullah. Maka malah setiap saat jangan lupa. Jangan lupa untuk seperti ini. Dan ini bisa dihadirkan kepada siapa saja. Pada anak kita, istri kita, cucu kita, guru kita, orang tua kita, dan semua orang Muslim. Agar mendapatkan rahmat dari Allah. dan kita akan didoakan oleh mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Namun, apabila ada kesalahan, itu semata-mata datang dari Allah. Dari kami. Maaf dari kami. Karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu. Dan kami juga tempatnya salah dan lupa. Namun, apabila ada benarnya, itu semua milik Allah semata. Kami tidak punya apa-apa. Alhamdulillah, akhirul kalam, bilahi taufiq, wal hidayah, wal inayah, wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.